Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Kita akan mulai kuliah hari ini Untuk mata kuliah perbankan digital dan fintech Tentang DLT dan cryptocurrency Dan masa depan dari DLT, cryptocurrency, dan blockchain Oke, tapi sebelumnya Saya cuma mau mengingatkan Karena kita sudah tahu dari berita kemarin Ada varian terbaru lagi Tidak ada suaranya Sudah terdengar Suaranya tidak kedengeran? Suaranya kecil, Pak Kecil ya? Sebentar Suara ini Sebentar ya Saya gedein berarti dari levelnya dulu Sekarang gimana? Masih? Sudah mendingan enggak? Atau masih kecil? Mendingan, Pak Oke, oke Sudah tahu mendingan enggak? Ya, sip, sip Oke Dari yang kita tahu Dari berita bahwa Berapa bulan yang lalu Ada ditemukan strain terbaru dari Coronavirus Yaitu COVID-20 di Inggris Dan baru minggu kemarin Ternyata ada varian terbaru lagi Jadi Saya harapkan kita tetap berhati-hati Menjaga jarak dan Menjaga protokol kesehatan Oke Sekarang kita akan mulai aja Untuk mata kuliah kali ini Tentang DLT Blockchain dan Cryptocurrency Seperti biasa Kita akan lihat dulu di pelajaran sebelumnya Yaitu tentang Peran fintech dalam perbankan Jadi intinya Bagaimana teknologi bisa Membantu perbankan Dan hal apa aja yang bisa dia lakukan Jadi yang pertama kita lihat Transaksi bisa lebih akurat Tapi dengan biaya lebih murah Karena biasanya kita tahu Kalau misalnya mau akurat Biasanya lebih mahal Mau lebih cepat Biasanya lebih mahal Sekarang Bisa lebih akurat Dengan biaya lebih murah Karena apa? Penggunaan teknologi Yang berikutnya Pengumpulan dan Pemerosesan data Lebih efisien Yaitu tadi Karena penggunaan teknologi Yang ketiga Pertukaran informasi Yang lebih murah Dan lebih secure Atau lebih aman Ya karena kita tahu Ada teknologi Kriptografi Hashing Segala macam Dan yang keempat Dari channel distribusi Menjadi ke Experience Karena apa? Ingat yang saya mungkin Sering banget ngomong ya Kita udah menjadi Hyper connected consumer Kita demand something More Kita pengen sesuatu yang lebih Yang lebih itu apa? Better experience Dan Yang kelima Yang terakhir Bahwa bank harus Menjadi Agile Dari pertemuan kita Yang sebelumnya Kita sudah lihat Bahwa dari Riset yang dilakukan Oleh Juniper Bahwa Bank itu memang Semua sekarang Bergerak ke arah sana Top 100 bank Yang terbesar di dunia ya Semua bergerak Ke arah sana Bank yang di Indonesia Itu makanya Kenapa saya kasih tugas Ini Dari tugas yang kemarin Saya berikan itu kan Saya akan kasih Sedikit bantuan Tapi ini Tidak ada di PowerPoint yang Di upload di Ecampus ya Ini kalian lihat aja Inovasi Pintech itu Apa sih contohnya? Ini tidak mesti sama ya Tapi ini cuma Memberikan gambaran aja Inovasinya apa aja sih? Menawarkan pinjaman digital Integrasi dengan e-commerce Open API yang saya pernah bilang Open API Open banking E-wallet Bukan e-money ya E-wallet Internet banking Mobile banking Fingerprint login Pembukaan rekening secara Full online Chatbot Segala macam Banyak Sebenarnya masih banyak yang lain Kayak misalnya Penggunaan Apa Nomor Nomor untuk keluhan Yang cuma satu Itu kan juga Menguntungkan kita Tidak bikin bingung gitu kan Penggunaan yang cuma satu Bisa lewat email Apa segala macam Jadi banyak Jadi nanti kita bisa lihat Kita boleh pilih inovasi yang Ada di ketiganya Atau mungkin cuma ada di salah satu Biar kita bisa melihat Siapa yang Udah menerapkan Siapa yang belum Atau kita bisa melihat Mana yang Belum ada di ketiganya Tapi Inovasinya harus yang penting Yang Yang emang Bernilai strategis Anggaplah yang gampang Gini aja Mungkin kita waktu awal Mau Ngerjain kita gak tau Ini strategis gampang Pasang aja dulu Yang namanya Di komputer Di Excel Itu kan Semua bisa di edit Pasang aja dulu semua Lihat Ntar mana Oke Ini kayaknya sih Terlalu jaman Ini kayaknya terlalu receh nih Oke Gak apa-apa Yang penting Pasang aja dulu semua Nanti kita akan lihat Itu yang tadi saya bilang Kita akan melakukan Kayak juniper riset Tapi untuk bank lokal di Indonesia Oke Nah Sekarang kita masuk ke Materi yang Hari ini Jadi Di sini kita akan lihat Pertama Yang paling penting dulu Supaya kita gak Salah paham Apa itu BLT Eh sorry Kok BLT sih Apa itu DLT Apa itu blockchain Apa itu cryptocurrency Kita lihat yang sebelah kiri aja dulu nih DLT atau Distributed Ledger Technology Itu Adalah suatu Bentuk ledger Terdistribusi Yang di dalamnya Dia mencakup Ada blockchain Dan di blockchain Itu ada Bitcoin Jadi Gak Gak semua DLT itu isinya Blockchain doang Gak semua blockchain itu Isinya bitcoin doang Karena apa Bitcoin itu cryptocurrency Tapi ada Cryptocurrency lain yang namanya CBDC Yang kita waktu itu Sudah pernah bahas Central Bank Digital Currency Yang sedang dibuat oleh BI Menunggu persetujuan OJK Dia pakai Teknologi Blockchain juga Tapi dia bukan DLT Dia CLT Dia Centralized Ledger Technology Apa sih bedanya Kita lihat bedanya apa Kalau Distributed Ledger Technology Kayak waktu itu yang kita Udah pernah Pelajari di Blockchain Itu Tiap Titik Tiap Node Semuanya Berkedudukan yang sama Mempunyai data yang sama Bisa saling berhubungan ke siapapun Tanpa ada hirarki Nah Kalau yang Centralized Ledger Technology Itu kayak sekarang Perannya BI Di antara bank-bank lain Kedudukannya Lebih tinggi dong Semua Kalau mengirim RTJS atau apa Ke BI dulu Yang mau terima pun Ke BI dulu Jadi BI kedudukannya Lebih tinggi Dibanding yang lain Lebih Punya data Lebih banyak Dibanding yang lain Kita lihat disini Makanya itu yang namanya Centralized Ledger Technology DLT CLT Blockchain Bitcoin Cryptocurrency Supaya kita gak salah Karena kenapa Kenapa saya Tekankan ini di pertama Bahkan Di dunia luar Di internet Itu banyak yang salah pakai Seperti yang kalian tahu Saya waktu itu pernah bilang Kenapa saya penasaran Pengen buat Satu video khusus Tentang blockchain Pertama Saya cari di Youtube Itu gak ada Satu video Satu video yang Mencakup semuanya Supaya orang bisa Belajar dari awal Sampai akhir Untuk yang Newbie Kalau untuk yang Export Untuk yang Sampai ngejelimet Banyak Tapi untuk yang Newbies Itu Gak ada yang Full semua Sampai Yang saya kasih itu Karena Ada beberapa hal yang Penting juga Tapi gak dimasukin Misalnya di Apa Tag Advisor Atau yang gak dimasukin Di Friends of Bitcoin Makanya kenapa Akhirnya saya gabungin Semuanya Oke Kita sekarang Lihat Tadi saya udah Pernah bilang Blockchain adalah Salah satu Bentuk dari DLT Tapi Ada bentuk Lain dari DLT yang Mirip blockchain Tapi Dia gak ada Chainnya Dan dia gak ada Proof of Worknya Namanya Corda Nanti kita akan Lihat Varian-varian Dari DLT ini Secara lengkap Di Slide-slide berikutnya Oke Kita akan Lihat disini Blockchain Slash Atau Cryptocurrency Jadi Gini Apa bedanya Blockchain Sama Cryptocurrency Kalau tadi kita udah tau DLT Di bawahnya DLT ada Blockchain Di bawahnya Blockchain ada Bitcoin Contohnya kan Cryptocurrency Dimana Letaknya Cryptocurrency Itu cuman Istilah Istilah Kalau misalnya Ada Currency Yang menggunakan Teknologi Cryptography Mereka akan bilang Itu Cryptocurrency That's it Jadi Ini gak ada hubungan Dengan definitif Dari teknologi Yang digunakan Cuman Oh Kalau ada Currency Yang pakai Crypto Walaupun Walaupun Dia bukan DLT Bukan CLT Akan tetap Nanti orang Atau umum Atau publik Akan bilang Cryptocurrency Gitu Oke Itu udah Lihat lagi Perubahannya Yang terkenal Di dunia Sekarang Yang pertama Bitcoin Pasti kita udah tau Nanti kita akan lihat Ternyata Dalam perjalanan hidupnya Bitcoin itu Panjang banget Dan berliku Yang kedua Ethereum Ini penyempurnaan Dari Bitcoin Jadi Dia banyak Pakai Istilahnya Bitcoin terjalan Dia lihat Mana Dimana Jeleknya Dimana bagusnya Dia sempurnakan Tanda kutip Dengan Ethereum Yang berikutnya Ripple Ini yang agak Unik Nanti kita akan bahas Kenapa uniknya Dia Cryptocurrency Dia Payment Apa Payment Network Juga Litecoin Zero Cash Stellar Name Yota Monero Itu gak terlalu Sering Mungkin kita dengar Bahkan Mungkin yang kita Agak-agak pernah dengar Misalnya apa Dogecoin Dogecoin itu apa Ya itu sebenarnya Orang yang buat Dia cuma pengen Lucu-lucuan Kalau kayak Misalnya kita tahu Meme Masalah si Doge ini Bahkan dulu pernah Apa Jaman-jamannya Udah agak lama sih Tahun Saya tuh masih Di Doge 2018-an 2018-an Jadi Waktu itu ada game Yang sangat nyebelin Banget Tapi akhirnya Jadi terkenal Yang namanya Flyby Bird Habis Flyby Bird Habis Flyby Bird Itu ada game Doge Sebenarnya Itu Mau bilang Anjing Atau Doge Jadi apa Itu Tipe Anjing Tipe khusus Yang bentuknya Lucu dan Agak-agak Kelihatan culun Jadi Cuman Berita-berita Tentang si Dogecoin ini Sama sekali Gak lucu Atau gak culun Karena apa Nanti kita akan Lihat beritanya Di Indonesia Banyak yang Tanda kutip Tanda kutip Ketipu Wah Saya udah mining Oh dia jadi miner Ingat kan Waktu itu Yang saya bilang Miner itu apa Dia udah jadi miner Untuk Dogecoin Harusnya Harusnya Duitnya udah banyak Pas dia lihat di walletnya Di e-walletnya Dia lihat Wah harusnya ini Saya udah bisa di cash Di caching Udah misalnya Udah bisa di uangkan Itu Anggaplah 5 juta Tapi ternyata gak bisa Bahkan yang keluar Cuman 100 ribu Misalnya Itu nanti ada Kita akan lihat Kalau sempat ya Beritanya Kalau enggak Saya akan kasih linknya Oke Sekarang Apakah semua blockchain Pasti cryptocurrency Tidak Yang saya udah bilang tadi ya Karena Ada cryptocurrency jenis lain Yang gak DLT Dia CLT Atau bahkan di luar itu Cryptocurrency yang pertama Apakah semua cryptocurrency Pasti blockchain Tidak juga Kita lihat disini Apakah bitcoin merupakan Cryptocurrency yang pertama Tidak Karena apa Sebelum bitcoin Itu udah pernah ada Dibuat Bahkan Dia teknologinya Bukan blockchain Dia teknologinya Bukan DLT Bukan CLT Tapi karena sekarang Udah gak ada Kita gak bahas itu lagi Jadi Ini Supaya Gak Rancu Karena apa Orang-orang Di luar sana pun Banyak yang salah pakai Misalnya Dia harusnya bilang blockchain Dia bilang crypto Atau dia bilang apa DLT Makanya kenapa Kalau kita mau iseng cari Akan banyak artikel Yang ngebahas What's the difference Between DLT and blockchain What's the difference Between blockchain And cryptocurrency What's the difference Between blockchain And bitcoin Karena memang Pertama Ini teknologinya Masih Sangat Baru Tapi potensinya Sangat besar Akhirnya Banyak diomongin orang Tapi Banyak juga Dipakai Buat nipu Di initial coin offering Nanti kita akan lihat Ini dia Apa itu Initial coin offering Sebelum Saya jelaskan Yang ini Kita akan Lihat dulu Yang namanya IPO Kalau IPO Mungkin kita udah pernah dengar Walaupun Mungkin kita belum jelas Maksudnya apa IPO Initial public offering Apa itu Misalnya Kita pernah dengar Siapa nih Yang agak Anggaplah yang gampang Karena kita di IBS ya Bank Wah Bank Mestika Waktu itu mengadakan IPO Bank Mestika itu ada di Medan Jadi Dirutnya itu adalah Bekas Bosa ya Dan Dia itu memang jadi naik daun Karena dia berhasil membawa Bank Mestika Ke IPO Maksudnya IPO itu apa sih pak IPO itu berarti Bank ini Tadinya itu gak listed di Bursa Tadinya gak terdaftar Untuk bisa terdaftar Dia harus memenuhi syarat-syarat kan Performanya harus bagus Harus bersih Blah-blah-blah Bisa masuk Di daftar Bursa aja Itu sudah pencapaian tersendiri Oke Begitu dia masuk Dia mengadakan IPO Atau initial public offering Maksudnya apa Penghimpunan dana Dalam bentuk Saham Jadi Disitu Begitu dia udah mulai terdaftar Dia mulai Tanda kutip Jualan saham Di bursa Kalau dagangannya laku Berarti apa Pasar melihatkan Oh ini barang bagus Kalau dagangannya gak laku Pasar juga melihatkan Oh ini barang Gak bagus Atau mungkin ada bullish Biar kita gak bahas itu Tapi ini cuman Analogi yang Yang simple Supaya kita bisa grasp Atau kita bisa ambil Apa Maknanya Prinsipnya Jadi Intinya itu Initial public offering Adalah proses penggalangan dana Pada waktu perusahaan itu Terdaftar Di bursa Dalam bentuk Saham Initial coin offering Itu apa Proses penggalangan dana Waktu perusahaan itu Listed di bursa gak Enggak Enggak Dalam bentuk saham Enggak Dalam bentuk Coin offering Atau Cryptocurrency ICO itu sudah banyak Dari tahun 2014 Sampai 2018 4 tahun Itu ada 806 ICO Kalau gak salah Dan itu Kebanyakan memang Dia Dia Kayak tadi saya bilang kan Kalau tadi Bank Mastika Yang dijual saham Kalau ICO Kebanyakan Kebanyakan Yang dijual apa Cryptocurrency Cryptocurrency yang paling laku Yang dikenal orang apa Bitcoin Jadi kebanyakan Yang dipakai Bitcoin Tapi Sayangnya Sayangnya ICO ini Tadi dari 806 Kira-kira 60-70% Itu Penipuan Karena apa Karena banyak orang Yang gagal paham Banyak orang yang salah paham Penipu ICO Matanya nih Ngeliat Wah Kayaknya bisa nih Gue kelecein Bisa gue kelabuin Itulah yang terjadi Oke Smart contract Kita udah Pernah singgung sedikit Waktu pas blockchain Kemarin Jadi Penggunaan Blockchain Bukan cuma Untuk Cryptocurrency Tapi juga bisa Untuk Yang namanya Smart contract Jadi Contract yang pintar Maksudnya gimana Contract yang pintar itu Jadi Waktu itu Saya udah pernah bilang Itu kayak Blockchain Cuman Ini Ingat ya Waktu kita Ngambil contoh Untuk blockchain kan Si Siapa Giman Marwan ya Kalau kalian udah nonton videonya Giman ngirim duit ke Marwan Kalau tadi kan Berarti Giman harus manual Ngetik Saat itu Kalau ini gak Misalnya Giman mikirnya Oh Gue pengen Ngasih duit ke Marwan Seminggu lagi Tapi gue akan ngetik sekarang Dan Ada kondisi-kondisi Dimana Duit itu bakal Kekirim Atau enggak Atau ada kondisi Dimana misalnya Duit itu bisa Diambil oleh Marwan Gimana Kondisi yang enggak Jadi kayak Program Jadi di dalam Bitcoin itu Ada bukan cuman Data Tapi ada Kondisi Atau parameter Atau Orang awan Bilangnya ada Program Gitu deh Jadi di dalamnya Misalnya Contohnya gini Ini contoh yang gampang aja Karena aplikasinya Banyak banget Contoh yang paling gampang Kayak tadi Giman mau kirim duit ke Marwan Dia mau seminggu kemudian Dia tinggal bilang Kirim duit 100 ribu If Tanggal sama dengan Udah berapa Sekarang tanggal 10 Berarti If Tanggal sama dengan 17 April Contoh Misalnya Atau enggak Dia bisa Kirim Apa Send 100 ribu If Daysnya udah 7 hari Misalnya Atau Dia bisa Send 100 ribu If Misalnya Si Marwan Udah ngirim Apa Udah ngirim Nomor resi Yang valid Ngecek valid Enggaknya gimana API-nya di internet Banyak Kalau kayak kita Contoh yang paling gampang Ada cekresi.com Di cekresi.com Bahkan bisa ngecek JNI Wahana Segala macam Dan untuk dunia internasional Banyak Jadi kita bisa masukin API itu Jadi jangan sampai Misalnya Si Giman pengen Ngirim duit Buat beli barang Tapi Dengan Dengan catatan Duit akan Bisa diterima Sony Kalau Sony sudah Menginput Nomor resi Yang valid Tapi kan Namanya orang ya Banyak yang Suka tipu-tipu Kalau dia masukin Nomor resi Yang gak valid Gimana Pak Nah itu dia Itu gunanya Kita harus Pasang kontrak Yang benar-benar Bagus Makanya Kenapa di internet Nanti kalian akan Sering dengar Wah smart Kontrak itu Gak smart Ya memang Yang smart itu Orangnya Yang bikin programnya Gitu loh maksudnya Kayak misalnya kan Zaman dulu Zaman Windows Vista Windows M Windows nya Gak smart Gak ini Ya iya Memang Orangnya Harus yang smart Kalau misalnya Di Windows nya Pengen dibikin Lebih user friendly Dari orangnya Gitu Sama ini Jadi Si smart Kontrak nya Itu yang harus Dibuat Gimana Supaya Kondisinya itu Full proof Halo halo Wah kayaknya ada mic yang Masih nyala tuh Kondisinya supaya Apa Full proof Supaya gak Bisa diakalin Dan nanti Nanti Kita akan lihat Pada Bahasan kuliah Mengenai Regulators dilemma Bagaimana sulitnya ini Karena apa Bahasa hukumnya Gimana Tadi kalau kita ngomongin Gimana sama Sony di Indonesia Kalau gimana di Indonesia Sony nya di Amerika Hukum siapa yang mau dipakai Negara mana Itu kesulitannya Dan itu kesulitan yang sama Dengan international Banking Atau international transaction Oke Tapi kita lihat sekarang Benefit nya apa Kalau untuk smart contract Ini Yang pertama Autonomous Itu pasti Dia otomatis Yang kedua Secure Karena apa Dia pakai teknologi Si Blockchain Interruption free Once dia udah Dieksekute Udah jalan Itu udah gak bisa Diapapain Itu kelebihan Sekaligus kekurangan Sekali dia udah Dieksekusi Udah gak bisa Dialter Ingat Yang waktu itu kita Bahas data Immutable Jadi Karena si aplikasi Atau program itu Ada di bagian data Dari si blockchain Itu gak bisa Dirobah Gak bisa Diapapain lagi Yang keempat Trustless Karena ini Udah dibikin teknologinya Seperti blockchain Dia gak perlu tuh Apa Pihak yang dia kenal Atau percaya Maksudnya gimana sih pak Contohnya gini Misalnya ya Misalnya Misalnya Tokopedia itu Belum terkenal Belum Banyak yang memakai Atau Udah banyak yang memakai Tapi Banyak selentingan Banyak berita bahwa Oh banyak duitnya Yang gak nyampe Banyak duitnya yang hilang Akhirnya apa Kita gak trust Dengan Tokopedia Kan Kita gak trust Kalau kita gak trust Kita gak mau transaksi Di Tokopedia Tapi Kalau Tokopedia Pake blockchain Walaupun misalnya nih Kita tau Oh di Tokopedia Itu Isinya misalnya Misalnya ini Orangnya seperti apa Kita gak kenal Atau gimana Tapi kalau dia pake blockchain Ya gak masalah Karena kita tau Di blockchain itu Memang gak perlu Gak perlu trust Karena Semua itu Di enforce Dari dalam sistemnya Dari dalam blockchainnya Dari dalam Teknologinya Yang membuat Dia memang Gak perlu trust Yang berikutnya Cost effective Karena apa Karena itu tadi Kalau dari Tokopedia Dia perlu platform Dia perlu apa Dia perlu apa Dan yang pasti Dia perlu trust Untuk membangun trust Kan perlu Iklan lah Mungkin yang tiap hari Tiap bulan Tiap tahun Kalau Ini cost effective Karena apa Dia gak perlu iklan Dia gak perlu ngasih tau ke orang Karena dia gak perlu trust Dia cuma pengen Orang lihat Ini Sistem saya secure Buktinya apa Lihat sendiri ini White papernya Lihat sendiri ini manualnya Makanya kenapa Di seluruh dunia Bisa ngeliat Blockchain itu Seperti apa Karena si Satoshi Nakamoto Tanda kutip Dia menerbitkan White papernya Atau manualnya Secara detail Bahkan orang Sampai sekarang Gak tau Satoshi Nakamoto Itu siapa Jadi Rumor Ada yang bilang Itu sebenarnya Bukan satu orang Karena kalau satu orang Itu udah pasti hilang Udah entah Mati Gak sengaja Kecelakaan Atau apa Ini bukan satu orang Minimal ada empat orang Dan itu Teorinya yang Cukup logis Dasarnya Tapi oke Kita bahas sekarang Selain cost effective Dia juga apa Fast performance Kita gak akan Bahas secara spesifik Bitcoin Yang Perlu Sepuluh menit Untuk Nyari Segel Ya Karena memang Di bitcoin Memang seperti itu Dibuat 10 menit Tapi kalau yang lain Ethereum atau apa Enggak Dia lebih cepat lagi Accurate and error fee Ini Misalnya ada yang bilang Oh enggak nih Buktinya ini error Computer Prinsip yang Paling dasar Dari zaman dulu Saya pertama kali Belajar komputer Sampai sekarang Itu cuma satu Garbage in Garbage out Jadi kalau misalnya Data yang keluar error Coba lihat data inputnya Mungkin ada yang error Gitu Jadi Computer itu Beneran akurat Ya dia akan bertindak Sesuai dengan Programnya Sesuai dengan Datanya Gitu Oke Nah Ini Saya ambil dari 101 blockchains Ini Kita akan Bahas Sekilas aja Saya cuma Pengen nunjukin Betapa Banyak Potensi Untuk si Blockchain ini Jadi Ini bukan berarti Oh ini udah bisa langsung Dipakai Enggak Ini baru potensi Karena masih banyak Hal-hal Yang Perlu diperbaiki Di teknologi Blockchain ini Tapi yang pertama Bisa dipakai di apa Digital identity Maksudnya gimana Sekarang gini Kita baru sekarang Ngalamin Ada yang namanya Single identity Kan kalau kita sering Nonton film-film Hollywood Film barat Kan bilang What's your social security number Itu maksudnya apa Karena dengan Satu nomor itu Langsung Kejembreng semua Data tentang orang itu Ya mungkin Enggak Enggak sampai detail banget Bajunya apa Enggak Tapi intinya Kredit Historinya Seperti apa Rekening Banknya Seperti apa Blah-blah-blah Semuanya ada Nah Ini dibuat Dibungkus Dalam teknologi Blockchain Aplikasinya Yang paling gampang Apa sih Yang paling gampang Bisa dibawa Ke sistem absensi Kita di IBS Tapi bukan berarti Langsung bisa dipakai Karena teknologinya Saya bilang Ini Masih banyak Yang harus dipoles Walaupun Ini udah banyak Perusahaan yang berhasil Menerapkan Tapi Seperti biasa Karena masih baru Biayanya masih mahal Tapi intinya Gimana sih pak Maksudnya ini Untuk absen Misalnya Gini Kan kalau Sekarang Itu harus absen manual Saya yang harus Melakukan Lihat-lihat Absen Satu-satu Misalnya What if Gimana kalau saya Silap mata Salah Ini orang yang masuk Harusnya enggak Atau orang yang enggak Harusnya masuk Enggak akurat kan Atau Sebagai manusia Misalnya Ada aja dong Orang yang enggak suka Misalnya Ini dosennya Bukan mahasiswanya Dosennya Oh kayaknya ini orang Reset Ini enggak suka Walaupun dia masuk Dibilang enggak Enggak akurat juga Ya kan Jadi Intinya Kalau misalnya itu Teknologinya Blockchain Orangnya itu Tiap mahasiswa Maupun dosen Itu Bukan cuma Pakai user Gmail Tapi Pakai Blockchain Jadinya Waktu dia masuk Udah langsung Ter-record Waktu ter-record Karena kan Biar Mencegah Adanya Tempering Adanya orang yang Ngoprek Akan dilihat oleh Yang lain Dalam hal ini Satu kelas Mahasiswa lain Maupun dosen Akan dilihat Misalnya Ini Apa Pakai bahasa Yang awam aja Yang gampang ya Ini ada mahasiswa Si A Hari ini dia masuk Di video call Keregister Dalam di sistem Tapi Tidak cuma Otomatis Langsung Gitu aja Yang lain Akan melihat Benar gak dia Oh iya Benar Centang Benar Centang Jadi akan Di approve Atau disetujui Oleh misalnya Sepuluh mahasiswa lain Atau satu dosen Lima mahasiswa Atau gimana Jadi Itu akan Kelihatan gitu Jadi jangan sampai Ntar Ini ada mahasiswa yang jago Dia bisa Ngoprek Dia seolah-olah Gak masuk Tapi kelihatan Keregister Sebagai masuk Nanti akan kelihatan Nama yang lain kan Mana Gak lihat ada dia nih Di silang Gitu Misalnya Itu bahasa yang paling gampang Kita lihat yang lain Kalau untuk trade finance Gimana Untuk trade finance ini Justru memang Yang Paling penting Paling perlu Paling apa ya Paling urgent Paling perlu Pakai blockchain Kenapa Ya itu tadi saya bilang Selama ini Orang mau ekspor Atau impor Mau berhubungan dengan Partner bisnis Di negara lain Harus apa Lewat bank Kenapa Yang sama-sama dipercaya Ini ada PT A Mau berhubungan dengan PT B Di negara yang berbeda A gak tau dong B kayak gimana B gak tau A kayak gimana Mungkin B bilang ke A Gue terkenal di negara gue Ya iya Tapi gue gak kenal di negara gue Gak ada lu Ya kan Gak tau Jadi gimana caranya A gak mungkin bisa Begitu aja percaya B B gak mungkin bisa Begitu saja percaya A Yang mereka berdua percaya Siapa Bank Jadi A ke banknya A B ke banknya B Nanti banknya Akan berhubungan Itulah basically Masalah trade finance Atau international transaction Ya Nah sekarang Gimana caranya Tadi kan kita bilang Ini trustless Teknologi ini based on Trustless Jadi tinggal Kirim aja Pakai blockchain Jumlahnya misalnya berapa 100 ribu dolar 1 juta dolar Dengan kondisi-kondisi Klausul yang Ada di LC Dimasukkan ke dalam situ Gitu Cuman ya memang Masalahnya Karena banyak orang yang Gaptek Jadinya Begitu klausulnya Udah dimasukin dalam bentuk Bahasa pemrograman Dia udah gak ngerti tuh Dia gak paham Dia cuman Oh Supaya Karena dia gengsi Gak mau dibilang Gaptek Oh iya iya Udah Udah Ternyata ada yang salah Terus nanti begitu salah Dia mau komplain Gak bisa Once blockchain udah dieksekut Udah jalan Dia mau komplain kemana Itu kelemahannya kan Belum ada Dia mau komplain Mau ke hukumnya siapa Hukum di negara A Atau di negara B Atau siapa Belum ada arbitrasenya Kalau untuk trade finance Itu udah ada arbitrasenya Karena pake bank Kalau ini belum ada Itu kelemahan terbesar Financial data recording Ini sama sebenarnya Kayak tadi Apa tadi Digital identity Untuk absensi Sorry Absensi ya Bahasa Indonesia Absensi Jadi Kalau misalnya Financial data recording Itu apa sih pak Yang paling perlu Yang buat Bisa dipantau publik Itu apa Budgeting Budgeting provinsi Budgeting negara Supaya Kan misalnya Oh ini kemarin Gak gini nih Kemarin saya buatnya Gak ada korupsinya Sekarang kok jadi ada Oh bukan saya yang bikin ini Blah-blah-blah gitu kan Nah Pake blockchain Bisa dipantau Public Semua orang Bisa dilihat Dan misalnya bilang Oh ini dirubah nih Gak macam mana dirubah Blockchain gak bisa dirubah Mau sama siapa aja Gak bisa dirubah Bilang-bilang Gak usah ngeles gitu Udah gak bisa ngeles Kalau misalnya Oh enggak nih tadi aja Gak gini Gak-gak Blockchain Gak bisa dirubah Teknologi Jujur Teknologi itu Ada main tipu-tipu Yang tipu itu orangnya Gitu Terus apalagi Financial security Financial security ini Contohnya Kalau kita lihat disini ya Liability management Automatic payment Stock split Jadi masalah Saham Masalah di Security-nya Ini bukan security Si satpam Atau keamanan Tapi security di Saham Jadi gimana Selama ini kan Kalau misalnya Saham mau di split Kita gak perlu Tahu Split itu apalah Anggap aja Split itu Saham itu dipisah Tadinya 100 Dibikin split 2 Jadi 50-50 Gunanya buat apa Atau apa Yaitu kita Di luar dari skop Bahasan Matanya kuliah ini Tapi intinya Anggaplah ini Misalnya Saham mau di split Kenapa dia di split Itu bisa dimasukin Dalam if Si blockchain tadi Ini nanti di split Kalau misalnya Nilainya udah terlalu tinggi Misalnya Split 2 If price Atau harga Lebih dari Atau sama dengan Misalnya 5000 Perak per lembar Split 2 Misalnya kayak gitu Bisa kan Itu bahasa yang sederhana Financial services Error free Untuk masalah apa Auto petting Many aspects Ini sebenarnya Sama kayak tadi Untuk masalah di budgeting Budgeting di provinsi Di negara Atau mungkin financial services Yang lain Contohnya apa sih Asuransi Asuransi kan Jadi Kalau asal-asal Selama ini Misalnya Wah motor kita nih Keserempet Mobil kita ketabrak Harus claim Claimnya gimana Coba Pernah nggak Claim asuransi Manual banget Telepon Habis telepon Oh iya apa Ntar ini apa Pake surat Pake apa Gini-gini Apa segala macam Walaupun sekarang Udah sangat Disimplified Pake Kartu Karena Untuk kesehatan Atau untuk yang lain Itu udah Pake kartu Jadi nanti dari kartunya Yang ngeliat Tapi Kalau untuk Mobil itu belum Karena kalau untuk kesehatan Itu kan Dokter udah Dipercaya Jadinya Perusahaan asuransi Udah percaya Kalau misalnya Ini orang datang ke dokter Pasti dokternya Akan berlaku jujur Atau adil Jadi makanya Kenapa Kalau yang punya Ini kartu asuransi Kesehatan Benar-benar bisa Cashless Gak perlu keluar duit Gak perlu keluar duit Dari dompet sama sekali Sakitnya Batuk Dateng aja Langsung ke rumah sakit Ke dokter Atau ke apa Kasih Misalnya Asuransinya Pake apa Aksa Oh aksa Aksa bisa Kita terima Oke Langsung Cashless Gak keluar duit Sama sekali Karena apa Si aksanya Dalam hal ini Aksa insuransinya Percaya sama dokternya Bahwa dokternya Gak akan nipu Bahwa dokternya Akan terima Ini pasien Kalau emang ternyata Sehat Gak akan dikasih obat Gak akan dikasih Apa-apa Kalau misalnya Emang dia sakit Gak akan dikasih obat Yang Muhal banget Supaya bisa Buat Fraud atau apa Walaupun fraud insuransi Itu tetap ada Ya kita tahu lah Namanya orang Dia kalau di Halangin Dia akan makin tertantang Ada orang yang kayak gitu Karena saya juga Contohnya orang kayak gitu Oke Kita lihat yang Berikutnya ini apa Di government Di government Yang tadi saya udah bilang Contohnya kalau untuk E-budgeting Contoh yang lain untuk apa Nanti Kita akan lihat Ada pernyataan Dari seorang Pemimpin negara Yang dia bilang Dia akan gunakan Blockchain untuk Mem Memodernisasikan Negaranya Termasuk di beda Apa Transportasi Kok bisa Ditransportasi Karena apa Ditransportasi itu Gue ngeliat Misalnya Contoh yang paling gampang Bis Bisnya ada berapa banyak Jangan sampai Ngakunya ke negara Beli 100 Bisnya tiba-tiba Yang ada di jalan Cuman 80 Nah 20 nya kemana Oke Bilangnya Oh rusak bisnya Mana rusaknya Ada di mana Detailnya semuanya Akan jelas Kalau pakai teknologi Blockchain Karena dari mobil itu Pertama kali Dipurchase Udah langsung Kelihatan Serial number nya Berapa Ininya Berapa Udah jalan Berapa kilometer Semuanya akan Gampang di input Siapa Pak yang input Internet of Things Ya kan Gak perlu ada orang Yang input Dia tinggal lihat Dari GPS nya Bahkan kalau kita kan Gampang nih Kita pakai Gmap aja Google Maps Itu kan langsung kelihatan Gak perlu Ada yang input kan Oh Pak Yudi pergi Dari Lebak Bulus Ke Cipulir Jarak Anggaplah ya 4 kilometer Waktu 15 menit Detail men Kelihatan semua jelas Jadi kalau misalnya itu Gak perlu lagi Orang Wah saya akan Memberantas korupsi Blah 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 Gak usah langsung Pakai blockchain aja Udah langsung gak bisa Walaupun memang Saya gak tau sekarang Tapi nantinya Yang namanya penjahat Mungkin akan ketemu cara Walaupun sekarang belum Belum bisa Karena Agak susah Untuk diretas Walaupun ada Tapi itu tetap Seperti yang saya bilang Sama kayak bang Selalu ada Orang dalamnya Jadi sebenarnya Bukannya Dia bisa Diretas Tapi karena Ini main Kokalikong Karena sistem apapun Gak ada yang Tahan Kalau udah mainan Orang dalam gitu loh Oke Nah Kita lihat ini Tadi sorry Saya udah ternyata Udah bahas insurance Disini ada ya Supply chain ini Sebenarnya ada hubungannya Dengan Trade finance Maksudnya gimana Pak Supply chain Kalau kalian pengen tau Supply chain itu seperti apa Ini hubungan antara Supplyer Sama Toko Supplyer ini kan Oh iya yang gampang Gini deh Kopi kenangan Kopi kenangan kan Jualan apa Kopi Kan di Sumatera Atau mungkin Saya gak tau Kayaknya di Jawa juga Ada kopi Tapi intinya Di kota Bukan di kota kan Tapi di desa gitu Supplyernya kan Gimana cara Pembayaran apanya Karena kan Bisa namanya Kopi kenangan men Bisa dong Hari ini masuk 10 kilo Besok masuk 50 kilo Besok masuk Besok masuk Segala macem Nentuin Siap bayar-bayar Apanya gimana Itu pasti ribet banget Tinggal manajemennya Pakai si blockchain itu Jadi misalnya Ini duitnya langsung Dikirimin ke si supplier Misalnya Ini dari historical data Kita udah tau nih Pemakaian per bulan Misalnya Per bulan pemakaian Untuk kopi itu 1 miliar Misalnya Kita langsung kirim Blockchain 1,5 miliar Dengan catatan itu tadi Kalau ada setiap pengiriman Nilainya berapa Akan langsung turun duitnya Nilainya berapa Turun Otomatis Tinggal dilihat aja Ini bener apa enggak Itunya kan Yang tadi saya bilang Ingat masalah cek resi kan Jangan sampai kita terlalu bodoh gitu Begitu di input Nomor resi berapapun Duitnya langsung keluar Ya Orangnya gak salah Namanya penjahat Ya dia usaha kan Kita yang salah kita Tidak canggih Untuk bikin API Supaya bisa ngecek Informasinya itu Valet apa enggak Itu masalahnya Jadi Teknologinya Udah bagus Tapi Kebiasaan manusianya Yang belum Mendukung Untuk itu Kalau clinical trial Itu gimana Clinical trial Karena kan Kita Latar belakangnya Bukan dari Medis ya Kita gak ngerti Tapi Imagine this Ini contoh yang paling gampang Lagi waktu mau buat Vaksin Vaksin apa Vaksin corona Itu kan Itu kan gak Satu lab Misalnya Siapa sih Pfizer Pfizer Itu gak Satu lab Dia punya Banyak lab Bahkan gak cuman labnya Pfizer Labnya yang lain Buat apa Nguji Buat Ngeliat Buat Nganalisa Mereka Kalau misalnya Sesama Pfizer Cabang Pasti bisa langsung Berhubungan gampang Pakai intranet Atau pakai email Mereka sendiri Tapi kalau di luar Gimana Gak bisa kan Susah Gak bisa instant Gak bisa real time Pakai blockchain Itu misalnya Si Pfizer bilang Hari ini Jam 11.14 Kita udah menguji Sampai Misalnya ya Ini contoh aja nih Beko-beko-beko Udah sampai Sample ke 5003 Jadi yang lain Udah Lihat kan Oh Dia udah sampai Di 5003 Berarti kita gak usah Ngulangin kita tinggal Berikutnya Supaya lebih efisien Ya itu Itu contoh yang Very 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 Simplified ya Untuk masalah Clinical Trial Trading Activity Trading Activity Ini sekarang Sudah dipakai Jadi khusus ya Untuk trading activities Ingat yang saya bilang Waktu itu apa nih Si Robinhood Robinhood yang Dan bahkan gak cuma Robinhood Bahkan Sebentar Kalau di kita itu Saya waktu itu Berapa kali ada project Yang hubungannya Dengan E-trading ini PNM PNM Yang pakai Avantrade Atau mungkin Poems Dari Philips Atau apa Jadi Aplikasi Mainan saham Itu udah banyak Banget Kayak bibit Atau apa Di Indonesia Banyak banget Yang apa Reksadana Untuk apa Bahkan ya Contohnya di Genius itu Juga ada Langsung built in Dan Di beberapa Aplikasi tertentu Dia udah bisa Itu bener-bener Pakai teknologi AI Tapi kalau yang Blockchain Di Indonesia Belum ada Tapi di luar negeri Udah ada Jadi Kalau pakai AI Kita udah tau kan Oh ini kalau saham Misalnya naik Langsung Jual Misalnya kita punya Tapi kalau misalnya Enggak Kita tunggu sampai turun Nah harus kita beli Nanti pas naik Kita jual Intinya Jadi kita masukin program itu Ke aplikasi Kita masukin parameter Kita masukin parameternya Jadi bener-bener Makanya kenapa nih Kalian Misalnya Kalian pernah Terima SMS Wah Di rumah aja Ongkang kaki Bisa menghasilkan Jutaan per bulan Dari mana Dari itu tadi Jadi Aplikasi atau platformnya Udah disediain Tapi harus bayar Mahal Misalnya Wah ini invest Bilangnya bukan beli Invest Berapa 12 juta Misalnya Ya itu Kalau misalnya Kalian emang Jago Emang punya Mental Apa ya Untuk main saham Gak usah pakai itu juga Kalian bisa langsung Pakai yang free Jadi intinya Orang yang berhasil Disitu Karena emang Tanpa pakai sistem itu pun Dia bisa Jadi Kalau misalnya Wah kalian mau nih Ini teknologi baru Pakai AI Tapi harus bayar Jangan dulu deh Bukan apa-apa Pertama Zaman lagi susah Duit susah Kalau kalian misalnya Emang dirute atau apa Fine Punya duit Banyak apa-apa Tapi kalau misalnya enggak Jangan Karena apa Pertama Zaman lagi susah Duit lagi susah Kalian belum punya penghasilan Dan kalian belum Tahu benar Saham itu seperti apa Kalau cuma buat Coba-coba Jangan Oke Insurance tadi kita Ada bahas Escrow Mungkin sekarang Enggak terlalu banyak dipakai Karena apa Escrow Escrow itu Itu adalah Satu Account Yang dipegang Dua orang Kok bisa Pak Memang Zaman-zaman dulu Ada Tokopedia Itu ada namanya Rekber Atau rekening bersama Yaitu bahasa Indonesia Dari Escrow account Buat apa Pak Buat jual-beli Jadi Di rekening itu Itu yang punya Yang megang Kunci nya Tanda kutip Itu adalah Penjual dan Pembeli Jadi Si Pembeli Dia bilang Eh penjual Nih gue masukin duit ya Ke rekening Tanda kutip Rekening kita Kita berdua Masukin duitnya Karena kemarin Ini gue mau beli barang nih ya Harga 1 juta Misalnya Duitnya gak bakal bisa diambil Tanpa persetujuan berdua Jadi Kalaupun Soal satu Ke bank Menarik duit Gak bisa Karena ngeliat apa Ini escrow Jadi harus Berdua Ininya Apa namanya Narik duitnya Jadi Itu Teknologi paling awal Untuk menciptakan Tanda kutip Trust Ya tetap pake bank Gitu kan Yang berikutnya Teknologi yang fase berikutnya Ya dari platform Dari e-commerce Begitu e-commerce Udah dipercaya Udah di backup oleh bank Yaudah kita udah gampang Udah akan Merasa aman Bertransaksi di Tokopedia Bukalapak Lazada Shopee Segala macem Kita akan merasa Aman Walaupun Oh iya saya kemarin lupa bilang Bagi kalian misalnya Ada yang Berbisnis juga Kan kita udah tau ya Beritanya Terlepas dari berita Masalah Apa Kapaslem Indonesia juga yang tenggelam Ada berita Shopee Bahwa Shopee itu Di Call di internet Dibilang apa sih Di flaming Bukan di bully Di flaming Misalnya Karena apa Shopee kedudukannya gede Kita gak bakal bisa nge bully Kita ngapain juga ya Dia perusahaan Dia punya legal lawyer Apa segala macem Kita nge flaming Banyak yang nge flaming Bilangnya apa Oh Shopee ini mematikan Pedagang kecil Gimana caranya Selama ini Banyak orang yang Dropshipper Dropshipper dari mana Amazon Express Alibaba Aliexpress Whatever Dari eBay Ngambil semua segala macem Akhirnya Shopee Ngeliat kan Daripada 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 Orang-orang ngambil Mending gue langsung ke Alibabanya Mending gue langsung ke Amazonnya Mending gue langsung ke eBaynya Itu yang dilakuin Shopee Saya sih Kalau Jadi Saya udah main bisnis online Udah dari tahun 90-an Jadi Apa ya Walaupun Memang banyak orang bilang Itu Nggak etis Tapi kalau saya bilang Shopee Nggak salah Welcome to the World Maksudnya Gimana Sekarang gini Niatnya Shopee Misalnya apa Niatnya Shopee Pengen Supaya Pelanggannya Bisa dapat Lebih cepat Atau lebih murah Ya kan Jadinya dia langsung cut Potong kompas Potong jalur Dan itu Itu trik yang sering banget Dipakai orang Kalau yang namanya dagang Itu Udah banyak banget Kasusnya Makanya kenapa ada Kongsi terus Tiba-tiba pecah Atau gimana Atau apa Ya memang Seperti itulah Yang namanya dagang Jadi misalnya Wah tapi kan pak Enggak kok Ternyata Misalnya Tadinya Kalau pakai pedagang kecil Karena dia ambil untungnya tipis Harga total Dari harga barangnya Cuma 5 ribu Sama Shopee Karena dia merasa Dia bisa monopoli Dia akan jual 5.500 Tenang aja Pasar akan mengkoreksi itu Nantinya Orangnya Enggak akan Beli atau jualan Di Shopee Nantinya Kalau misalnya Emang dia terlalu Brutal Ugal-ugalan Kita We live in digital age Kalaupun ada apa-apa Kita tinggal uninstall Selesai Ntar biar Shopee sendiri akan Merasakan Kalau misalnya Memang dia salah Misalnya dia emang Pantas mendapatkan itu Oke Ini balik lagi ke Escrow account Apalagi Selain itu Yang terakhir Mortgage system Mortgage system itu apa sih Yang paling gampang Ini Prinsipnya Sama aja Dengan Si insurance Tadi Maksudnya gimana Jadi kalau ada orang Selama ini Kalau mau beli rumah Dia mau minjem dari bank Bank harus lihat Kalau Kalau misalnya Sudah ada teknologi blockchain Bank sudah langsung bisa melihat Ini orang Historinya seperti apa Nggak perlu Tanya-tanya Nggak perlu Apa Review Apa Interview lagi Langsung kelihatan Informasinya Dari mulai dia kuliah Dia pernah nyontek apa enggak Dia pernah di Keluarin apa enggak Dia pernah apa Begitu Sudah mulai pertama kali kerja Dia terus pindah kerja Itu karena apa Semuanya detail Kelihatan Atau misalnya dipakai teknologinya Untuk masalah Disbursement Jadi Kalau misalnya Orangnya sudah melengkapi Semua dokumen Yang lengkap Yang legal Itu Duitnya bisa langsung keluar Tanpa perlu ada Campur tangan dari Staff dari bank lagi Dia buat otomasi Gitu Oke Nah Tapi Ya Semua itu ada Pro Ada connya Standar lah Semua hal pasti akan Seperti itu Yang pertama Yang tadi saya bilang Kalau dia di set up Tapi enggak benar Itu bukan berarti Smart contractnya Yang salah Tapi ya itu Once udah dieksekut Enggak bisa di reverse Enggak bisa dibalikin Ya Karena memang Didesign kayak gitu kan Memang dibuat Blockchain itu Sekali jalan Udah enggak bisa Diapapain lagi Karena memang kayak gitu Jadi Enggak bisa disalahin Yang salah itu adalah Orang yang buat Ya tapi kan pak Blah-blah-blah Ya memang Teknologi itu Enggak ada maapnya Teknologi itu Jadi misalnya Kalian nge-set parameter Apa Bunyi Alarm Misalnya Contoh paling Bunyi alarm Jam 5 ya Ternyata Apa Kalian Bangun Jam 4 5 9 Wah kok Alarmnya belum bunyi Memang dia akan bunyi Exactly Jam 5 Enggak kurang Enggak lebih Jadi Teknologi Emang Enggak punya Perasaan Memang kayak gitu Karena memang Bukan makhluk hidup Ya dari kita Garbage in Garbage out Kalau kita masukin Bagus Keluar bagus Masukin jelek Keluar jelek Nah ini nanti Ada hubungannya Dengan Regulatory Dilemma Does not mean Legal definition Of contract Maksudnya gimana Dalam hukum Walaupun kita Enggak bahas Ini ya Tapi Kita biar tahu aja Namanya Kalau di Hukum Kontrak Itu adalah Perjanjian diantara Kedua belah pihak Yang Sadar Yang Suka rela Itu Itu yang Paling penting Sadar Suka rela Dan Smart contract Itu gak memenuhi Kok bisa pak Apa buktinya Ini orang sadar Ntar dia Di pengadilan bilang Oh saya gak Uptek Saya gak ngerti Ini parameter ini Maksudnya ini Selesai kan Tanda kutip Dia gak memenuhi Konsep bahwa Dia sadar Walaupun dia suka rela Dia gak memenuhi Konsep sadar Jadi Makanya kenapa Itu susah Dibilang Karena apa Bahkan kalau kita Blockchainnya itu Bitcoin Kalau di Legal kan harus Jelas Kalau misalnya Mutantai tangan Penjual pembeli Ada Kopi KTP Fotokopi KTP Blockchain Anonymous Men Gak tau siapa Bahkan udah langsung Pake public key Public key nya panjang Mereka Kita gak tau ini siapa Itu masalahnya kan Apakah ini Kontrak tertulis Atau Lisan Jadi kalau di Kita Mungkin Kontrak lisan Udah hampir Gak bisa Berkekuatan hukum Tapi kalau di Luar negeri Itu ada Beberapa negara Di Amerika Yang saya tau Di beberapa negara bagian Terutama di Texas Yang saya pasti ingat Dan di Eropa Kalau gak salah ya Bukan di Jerman Di Belgia Kalau saya gak salah Itu juga Masih Menjunjung Tinggi Ya masih Bukan menjunjung tinggi Masih menjunjung Purple contract Jadi kalau udah Salaman Itu Kontraknya udah dianggap Berkekuatan hukum Nah sekarang Smart contract ini Mau dianggap apa Tertuliskah Atau Verbal Karena kalau tertulis Yang namanya Legal Itu tertulis harus ada Kertasnya harus ada Notarisnya Atau lawyernya Nah ini kalau bikin Waktu bikin Gak ada kan Cuman penjual Atau pembeli Mungkin sama Orang IT Gak memenuhi syarat Dari legalnya Jadi Mau dianggap apa Verbal Gak juga Karena apa Ada tertulisnya Kalau misalnya Verbal itu kan Yang dilihat cuman Apa yang diingat oleh Si A Apa yang diingat oleh Si B Dan salamannya Karena Salamannya itu Hal yang penting Kalau untuk verbal contract Terutama untuk yang di Texas Makanya kenapa Dia bilang If you shook hand on it Kalau misalnya ada salaman Itu udah berkekuatan hukum Nah kalau ini gimana Gak ada salamannya kan Ya Kalau misalnya orang ini Belum tentu Dia salaman bisa jadi Dia gak salaman Apa itu jadinya Verbal atau ini Itu yang bikin Bingung Kenapa Hukumnya juga Harus Diciptakan untuk Digital age Which is Belum Nah Sekarang kita balik nih Ke topik utama Cryptocurrency Di masa depan itu Kayak gimana Oke apa sih Saya akan kasih Ini Kesimpulan Dari Ada Banyak Materi yang udah saya baca Karena apa Saya pun sendiri juga tertarik Dengan hal ini Kedepannya kayak gimana Tapi yang pasti pertama Ini pendapat dari hasil Riset saya sendiri Pribadi Cryptocurrency Tidak akan menggantikan uang Itu yang pertama That's Confirm Yang kedua Proses selanjutnya Terutama untuk kita Di Indonesia Adalah Digitalisasi uang Sudah mulai terjadi Telkomselnya Atau Indosat Atau apanya Enggak Dijegal Sama bank Dia bisa bikin lagi Kayak Dulu Telkomsel bikin T-cash Yang sekarang Akhirnya harus digencet Sampai jadi link aja Tapi kalau misalnya Enggak Dia bisa bikin Kayak Mpesa Atau kayak Di Cina Alipay Misalnya Tokopedia-nya Udah gede Dia bisa bikin Sampai Kayak Si Alipay Di Tokopedia-nya Tapi Tadi kan digitalisasi uang Di pihak lain Visa Sekarang juga ngeluarin Cryptocurrency Yang di Backup oleh US Dollar Yang namanya Stable Coin Nah ini juga Yang Ini kayaknya Bisa nih Karena apa Dia punya teknologinya Si cryptocurrency Tapi Dia bisa lebih Dipercaya orang Karena Di belakangnya adalah Mata uang biasa Gitu loh Nah Cuman Yang tadi saya bilang Ripple Ini selain dari Si stablecoin-nya Visa Ripple Itu juga Merupakan Satu kandidat Yang kuat Kenapa? Karena Si Ripple ini Dia merupakan Cryptocurrency Dia merupakan Payment Network Jadi Ripple ini juga Bisa Selain dia Transfer-transferan Cryptocurrency Dia juga bisa Transfer duit biasa Apa US Dollar IDR OC Dollar Atau apa gitu ya Nah Ini Kalau kita lihat Cara kerjanya Ripple Ini saya gak akan Bahas Agak Saya gak akan Bahas panjang lebar Saya cuma akan bilang Cara kerja Ripple Itu adalah gabungan Dari transferwise SWIFT Atau blockchain Gimana sih pak? Ingat gak Transferwise Kayak gimana? Transferwise Mau kirim Duit Transferwise Mau kirim duit Misalnya Dari Amerika Ke Perancis Transferwise Amerika Akan menghubungi Transferwise Perancis Jadi pakai Sesama cabang Mereka Nah Si Ripple Dia Kalau pakai Caranya Ripple Dia gak pakai Cabang Dia akan pakai Siapapun Yang di Amerika Siapapun Yang di Perancis Kalau Transferwise Pakai internet Kalau Ripple Dia pakai internet Tapi dibungkus Gateway Jadi Dia Gabungan Si Transferwise Sama SWIFT Kalau Transferwise Benar-benar pakai Internet open Bisa dihack Walaupun susah Tapi bisa Kalau si Ripple Dia mirip SWIFT Benar-benar Bisa dibilang Impossible To hack Karena apa? Dia dibungkus Pakai gateway Walaupun dia pakai internet Karena kalau SWIFT Dia pakai network Khususus Mahal kan? Ini pakai Infrastrukturnya Internet yang ada Lebih murah Tapi dimasukin Dalam gateway Dan dia pakai Teknologinya Blockchain Karena apa? Kalau tadi Transferwise Amerika harus menghubungi Cabangnya sesama dia Di Perancis Kalau ini enggak Siapapun di Amerika Akan menghubungi Siapapun di Perancis Pakai teknologi Blockchain Trustless Nah ini tadi Kalau misalnya Si Ripple ini Dia sama Kayak stablecoin Dia juga di belakangnya Di backup Sama mata uang Fiat Atau mata uang Yang kita kenal sekarang Rupiah US dollar OC dollar Dia bakal Menjadi kandidat kuat Untuk menggandikan Mata uang dunia Tapi itu masih jauh ya Nah sekarang kita lihat dulu Kenapa si blockchain itu Eh sorry Kenapa bitcoin Itu bisa Sehebat sekarang Perjalanan panjang Dari si bitcoin Pertama nih Bitcoin Dia waktu itu Terbagi dua kubu Yang pengen Bitcoin Benar-benar Jadi alat pembayaran Dan yang pengen Dia juga jadi store of value Jadi kayak saham Kepecah dua Yang pengen buat pembayaran Jadi bitcoin cash Yang untuk Dimainin kayak saham Jadi bitcoin aja Yang cash Ini kepecah dua lagi Ada yang tetap Pengen Pakai Design yang lama Yaitu bloknya Ukurannya Tanda kutip Cuma 32 Mega Ada satu lagi Yang pengen Enggak Kita harus menyesuaikan diri Dengan visinya Satoshi yang awal Jadi misalnya Visinya itu Pengen bisa Transaksi cepat Atau apa Atau apa Jadi Jangan dipantek 32 mega Yang bitcoin Cash SV Atau Satoshi Satoshi Vision Itu 128 Megabyte Ininya Ukuran bloknya Lebih besar Jadi Kepecah-pecah gitu Tapi Yang kita kenal Sekarang Itu adalah yang bitcoin Yang sering kita dengar Makanya kenapa Wah bitcoin Harganya Misalnya 5000 dollar Kok bitcoin 5000 dollar Apa ini exchange rate Atau apa Enggak Ini adalah Harga As if Kayak saham Jadi naik turun Naik turun Cuman yang bikin kita bingung apa Kalau saham perusahaan Misalnya apa sih Perusahaan IBM Kalau perusahaan IBM Yang naik Sahamnya naik kan Kalau turun Turun Nah ini kalau bitcoin Yang di belakang dia Siapa yang dilihat Enggak ada Yang dilihat adalah performanya Jadi makanya kenapa Dogecoin Naik turunnya itu Bisa amburadul Bisa naik banget Turun banget Karena kan Enggak ada perusahaan Di belakangnya Kita mau analisa apa Teknikal Enggak bisa Enggak ada apa-apa Enggak bisa sama sekali Jadi makanya Naik turunnya Benar-benar bisa Liar Seliar-liarnya Ini ingat Waktu itu Di pertemuan kelima Kalau saya enggak salah Blockchain itu Akan dipakai Buat apa lagi Buat core banking Maksudnya gimana Ini kita lihat Di banking stack Core system Ditawarkan As a service Jadi Kalau misalnya Core nya Udah di Manage Atau di handle Oleh Pihak ketiga Nantinya Ini bisa Di Apa namanya Ditawarkan As a service Oleh pihak ketiga Sama seperti Google Menawarkan Platformnya Si Tokopedia As a service Tokopedia Yang Punya Aplikasinya Tokopedia itu Tapi dia Naruhnya dimana Di Google Kan Gitu Jadi Ini sama Kayak gitu Core banking Tetap punya bank Tapi Yang manage Semuanya Dari pihak ketiga Mungkin dari perusahaan IT Vendor Atau apa Tapi tetap Semua yang Kontrol adalah bank Dengan teknologi Blockchain Karena di masa depan Itu tadi Banking stack Akan dikerjakan Oleh pihak ketiga As a service Nah Buktinya Ini Adalah link Yang kita bisa klik Kalau kalian nanti Pengen lihat Ini adalah Riset Yang dilakukan oleh IBM Bahwa 15% Dari Top Dari Top 200 Global Bank Mereka Bilang Mereka Akan Mengeluarkan Full scale Aplikasi Komersial Blockchain Di 2017 Dan 65% Lainnya Eh sorry Bukan lainnya 65% itu Dari yang 15% Itu Akan Sudah Projectnya Akan sudah Bisa Diproduksi Di 2020 Tapi ini Waktu itu Asumsi Dilakukan Belum ada Pandemi So far Saya akan update Sedikit ini ya So far Itu baru Di Akan ada yang Roll out Di 2021 Tapi bukan Bank Bank Di Indonesia Jadi Yang Pasti Yang Pertama Kali Sudah Pakai Neobank Ya Pastilah Ya Karena Dia Secara Teknologi Tapi Untuk Bank Bank Yang Itu Scheduled In 2021 Tapi So far Belum Nanti Kalau ada Update Lagi Saya akan Update Halo Ya Ya Ini yang Tadi saya Bilang Untuk DLT Variation Ini Tidak Usah Bingung Kita Lihat Tengahnya Dulu Sebelah Kiri Perlu Permision Perlu Izin Sebelah Kanan Permision Trustless Yang Perlu Proof Of Work Siapa Itu Si Bitcoin Sebelah Kanan Atas Disini Nah Di bawahnya Itu Ada Ethereum Terus Ini Ada Yang DLT Tapi Bukan Pake Blockchain Yang Tadi Saya Bilang Corda Ini Tidak Usah Bingung Ini Cuman Saya Pengen Ngasih Lihat Variasi DLT Itu Ada Ada Banyak Ada Banyak Kita Tidak Akan Ngebahas Teknikal Ini Satu Saya Cuman Nunjukin Ini Variasinya Ada Ada Permision Permissionless Ada Proof Of Stake Blockchain Ada Distributed Ledger Teknologinya Open Ada Propertory Ini Kalau Kita Misalnya Nanti Bank Sudah Pake Blockchain Ini Kita Akan Lihat Secara Historical Kalau Ledger Cuman Punya Ada Satu Itu Sekarang Ada Di Bank Yang Sekarang Ada Di Bank Itu Kayak Apa Namanya Data Rekening Kita Yang Punya Cuman Bank Kita Kita Cuman Lihat Dari Buku Tabungan Tapi Buku Tabungan Itu Sebenarnya Juga Nggak Live Karena Kita Harus Datang Nge-print Lagi Tapi Itu Yang Punya Cuman Bank Jadi Ini Traditional Ledger Kalau Misalnya Data Kopinya Ada Banyak Siapa Yang Bisa Pake Kopinya Kalau Tadi Makanya Di Gambar Grafik Itu Yang Ada Permission Permission List Kopinya Ada Berapa Banyak Kalau Misalnya Kopinya Ada Banyak Perlu Permission Apa Nggak Kalau Enggak Perlu Permission Itu Ada Bank Chain Ada Clearing Settlement Network Kayak Swift Atau Apa Gitu Kalau Misalnya Yang Bisa Akses Siapa Aja Yang Bisa Maintain Integrity Kalau Cuman Trusted Owner Itu Contohnya Ripple Terus Global Financial Transaction Network Kayak Si Transferwise Nah Terakhir Kalau Untrusted Atau Trustless Yang kita Bilang Itu siapa Yaitu Bitcoin Atau yang Lain Ethereum Apa Sorry Litecoin Dogecoin Zcash Segala macam Oke Ini Kita Kita Sudah Mendekati Bagian Akhir Akhir Jadi Ini Saya Cuman Pengen Ngasih Bukti Bahwa Dunia Itu Sekarang Emang Lagi Tanda Kutip Keranjingan Dengan Blockchain Vladimir Putin Bilang Dia akan Mere-engineer Negaranya Dengan Menggunakan Teknologi Blockchain Dimulai Dengan Service Transportasi Yang Berikutnya Si Apa Ini Dubai Ruler Sheikh Muhammad Dia bilang Tahun 2020 Nanti Semua Transaksi Pemerintah Sudah bisa Dilakukan Dalam Infrastruktur Blockchain Makanya Kenapa Kemarin Pas Di Inovasi Itu Si Dubai Itu NBD Yang Paling Canggih Karena Memang Dia Sangat Suka Atau Pakai Teknologi Gitu Nah Oke Kita sudah Sampai Di Akhir Dari Kuliah Ini Saya Pertama Cuman Pengen Ngasih Indikasi Kita Terakhir Kuliah Itu kan 7 Mei Tapi Kita Di Minggu Depan Masih Ada Kuliah Di tanggal 5 Mei Di Kuliah Yang Berikutnya Saya Menggabungkan Dua Materi Ini Dilema Pengaturan Perbankan Digital Digital Dan Fintech Dan Panduan Penyelenggaraan Digital Perbankan Karena Apa Saya Melihat Ini Dua-duanya Banyak Yang Bisa Dibaca Sendiri Tapi Yang Lebih Penting Banyak Yang Karena Ini Bahasanya Bahasa Hukum Tanda Kutip Dari BI Bahasa Hukum Yang Gak Boleh Ada Interpretasi Jadi Memang Harus Diterima As If Apa Adanya Seperti Itu Gak Akan Banyak Interpretasi Makanya Ini Akan Lebih Efisien Kalau Kalian Baca Udah Ngerti That's it Kalau Misalnya Gak Ngerti Gimana Pak Saya Akan Kasih Tahu Waktu Kalau Kerja Di Bank Misalnya Ada Peraturan BI Karena Kita Baru Masuk Itu kan Belum Ada Peraturan BI Yang Baru Tapi Banyak Peraturan Yang Lama Kita Melihat Peraturan Wah Saya Gak Ngerti Saya Tanya Kemana Ke Bagian Yang Namanya QA Atau Quality Assurance Atau Mungkin Kalau Di Bank Lokal Namanya Apalah Tanya Ke Bagian Legal Atau Apa Kita Tanya Kita Tidak Boleh Berasumsi Kita Tanya Ini Maksudnya Apa Saya Gak Ngerti Kalau Misalnya Dia Tanya Waktu Sudah Disosialisasi Kamu Dimana Saya Belum Masuk Oke Ntar Jelas Kalau Misalnya Ada Peraturan Baru Dari BI Pasti Akan Mensosialisasi Bukan Ke Banknya Ke Salah Satu Orang Dari Banknya Biasanya Di Bagian BI Compliance Nanti Orang Itu Di BI Compliance Yang Akan Mensosialisasikan Kepada Semua Orang Di Banknya Jadi Biasanya Si Orang BI Compliance Akan Mensosialisasikan Kepada Orang QA Nanti Dari QA Baru Ke Cabang Akan Banyak Yang Cuman Lewat 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 Ini Udah Tau Ini Maksudnya Gini Tidak Banyak Interpretasi Karena Memang Gak Boleh Ada Interpretasi Itu Cuman As if Apa yang tertulis Itu aja Gak Lebih Gak Kurang Karena Nanti Kita Kerja Di Bank Pun Akan Seperti Itu Kalau Kita Ragu Kita Harus Tanya Jangan Berasumsi Karena Fatal Banget Akibatnya Karena B Ia Mau Misalnya Kita Bank Kita Berbuat Atas Nama Bank Kita Berbuat Sesuatu Ternyata Salah Itu Walaupun Kita Staff Paling Kerocok Sekalipun Baru Masuk Tetap Akan Dipanggil Atau Di Marain Karena Ini Udah Menyangkut BI Makanya Kenapa Benar Benar Kalau Di Bank Itu Gak Main Main B Atau JK Jadi Kalau Ada Apa Itu Gak Gak Open Interpretation Semua Diambil Letterlock Gitu Oke Seperti Biasa Ada Pertanyaan Atau Gak Mungkin Masalah Mata kuliah Yang ini Atau Yang Yang Kedepan Atau Yang Sebelumnya Atau Mungkin Masalah Tugas Gak Ada Oke Oh Iya Sebentar Ya Tadi Saya Janji Mau Masih Lihat Ini Ya Kalau Misalnya Waktunya Masih Ada Bentar Ini Oke Oke Ini Ini Cuman Ada Beberapa Dari Ini Kelihatan Kan Ya Ini Ada Beberapa Yang Saya Ambil Ini Cuman Masalah Istilahnya Semakin Tinggi Rumput Rumput Ini World Economic Forum Jadi Forum Ekonomi Dunia Bahwa Mereka Bilang Intinya Si Digital Asset Distributed Ledger DLT Dan Future Of Capital Asset Jadi Nantinya Orang Kebanyakan Main Saham Either Itu Pakainya Cryptocurrency Atau Saham Biasa Dijadikan Teknologi Blockchain Atau Digital Asset Tapi Kenapa Sekarang Bitcoin Itu Banyak Di Flaming Orang Karena Dulu Pernah Ada Kasus Ini Kalau Kalian Pernah Dengar Mount Gox Pernah Dengar MT Spasi Gox G-O-X Jadi Kenapa Bisa Katanya Gak Bisa Di Hacker Gak Bisa Di Hacker Gak Bisa Diretas Kalau Kalian Baca Ceritanya Ini Intinya Saya Kasih Versi Yang Sangat Singkatnya Ini Melibatkan Orang Dalam Jadi Memang Yes Sistem Apapun Kalau Pake Orang Dalam Pasti Bisa Di Hacker Gak Gak Masalah Gak Gak Susah Gitu Nah Untuk Melihat Seberapa Open Si Blockchain Itu Kita Tinggal masukin Transaksi Disini Di Blockchain .com Kalau Kita Tahu Apa Kode Transaksinya Yang Panjang 32 Digit Itu Masukin Disini Nanti Akan Keluar Detailnya Seperti Apa Oke Ini Kalau Yang Claiming Solar Fund Untuk Yang Kedepan Ini Nanti Untuk Pembahasan Si Mata Uang Seperti Apa Oke Tapi Satu Lagi Mungkin Kalau Saya Perlu Sedikit Ber Cerita Masalah Tadinya Saya pikir Tidak Tidak Sempat Cuman Crypto Currency Ini Tadinya Saya Mikir Kita Tidak Perlu Ngebahas Sampai Kebelakang Masalah Uang Karena Di Beberapa Materi Saya Lihat Itu Banyak Yang Pertama Ngebahas Uang Dulu Yang Itu Akan Panjang Yang Mana Materinya Sudah Dikover Di Mata Kuliah Ekonomi Uang Dan Bank Tapi Saya Akan Mencoba Mencoba Benar Benar Sesingkat Mungkin Jadi Kenapa Kita Ngelihatnya Masa Depan Loh Pak Namanya Crypto Currency Kok Masa Depannya Bukan Menggantikan Currency Atau Menggantikan Mata Uang Susah Kenapa Yang Saya Bilang Tadi Kalau Saham Tadi Contohnya IBM Saham IBM Naik Turun Tergantung Performa IBM Kalau Uang Naik Turun Tergantung Performa Dari Uang Negara Yang Bersangkutan Kalau Dia Tidak Punya Negara Performa Apa Yang Dipakai Cuma Performa Diangan Tanda Kutip Cuma Diangan Angan Makanya Bitcoin Harga Bisa Bisa Turun Tergantung Dari Persepsi Orang Saat Itu Kayak Apa Beritanya Bagus Beritanya Jelek Di Kita Turun Langsung Kayak Tadi Contoh Si Mongox Itu Orang Kan Enggak Peduli Kenapa Katanya Aman Ternyata Enggak Walaupun Dia enggak Tau Cerita Sebenarnya Bahwa Itu Terjadi Memang Enggak Bisa Dihindarin Karena Memang Yang Main Dari Orang Dalam Gitu Orang Kok Bisa Pak Ini Apa Namanya Ini Teknologinya Trustless Kok Bisa Orang Dalam Kayak Gimana Nah Kalau Misalnya Benar Ini Trustless Kalau Misalnya Tapi Yang Ngacak Itu Adalah Emang Orang Yang Bikin Sistemnya Mau Bilang Apa Ya Kan Tapi Itu Intinya Kalau Masalah Tapi Kalau Untuk Menggantikan Uang Secara Seluruhan Misalnya Misalnya Yang Gampang Indonesia Tiba-tiba Enggak Pakai Rupiah Semuanya Pakai Bitcoin Ya Yang Namanya Mungkin 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 Apa Yang Gak Mungkin Cuman Probability Berapa Persen Intinya Kan Itu Karena Apa Namanya Mata Uang Itu Ada Hubungan Implikasi Ke Negara Lain Ada Implikasi Politis Ada Implikasi Banyak Apalagi Implikasi Kebelakang Mengenai Manusia Bahwa Dulu Pertama Kali Pake Koin Itu Bentuk Apa Masih Di Backup Sama Emas Sekarang Udah Enggak Namanya Makanya Kenapa Uang Sekarang Namanya Fiat Karena Apa Dia Udah Enggak Di Backup Oleh Emas Kalau Dulu Duit Itu Masih Di Backup Sama Emas Jadi Misalnya Ada Kertas Nilainya 100 Ribu Ini Senilai Dengan Seperberapa Dari Emas Jadi Nilai Itu Benar-benar Memang Ada Backup Di Belakang Ada Underline Tapi Kalau Sekarang Enggak Padahal Fiat Sistem Fiat Ini Ironisnya Bukan Hal yang Baru Uang Pertama Di Dunia Uang Kertas Pertama Di Dunia Itu Udah Pake Sistem Fiat Uang Kertas Pertama Yang Dikeluarkan Di Cina Yang Dienforce Oleh Si Jenghis Kan Itu Udah Pake Fiat Jadi Kalau Sekarang Itu Karena Kita Megang Kertas Nilai 100 Ribu Kok Kamu Bisa Yakin Nilai 100 Ribu Ya Karena Ada Tulisannya Karena Negara Saya Yang Bilang Ya Kan Kalau Awal Coba Bayangin Dulu Awal Pertama Kertas Orang Kebiasa Bayar Pake Koin Emas Pake Koin Perak Kertas Doang Lu bilang 100 Ibu Gila Ya Padahal Ternyata Waktu Pertama Kali Di Enforce Itu Memang Agak Mengerikan Waktu Jaman Jenghis Kan Karena Orang Udah Kebiasa Bayar Pake Silver Pake Koin Logam Suruh Pake Kertas Tapi Apa Ini Nilainya Yang Namanya Jenghis Kan Enggak Enggak Taat Dibunuh Langsung Ya Awal Awal Banyak Enggak Percaya Enggak Taat Dibunuh Udah Akhirnya Cepet Banget Kepakenya Karena Orang Takut Semua Akhirnya Pake Sistem Uang Yang Fiat Itu Yang Jaman Si Jenghis Kan Udah Dipake Tapi Kemudian Pindah Ke Gold Standard Sampai Tahun 1914 Gold Standard Itu Hancur Waktu Ada Perang Dunia Pertama Tapi Di Apa Namanya Di Tepis Ya Karena Sejuaranya Panjang Banget Kebelakang Makanya Tadi Saya Bilang Yang Paling Bisa Paling Bisa Menjadi Kandidat Itu Dua Yaitu Siapa Stable Coin Karena Apa Dia Di backup Belakangnya Masih Pake Duit Masih Pake Sesuatu Yang Kita Kenal Secara Umum Jadi Gak Takut Gitu Orang Kalau Bener Kayak Bitcoin Orang Takut Karena Apa Kalian Aja Yang Belum Perlihat Bentuknya Apa Kalau Gini Gimana Pasti Ada Takutnya Tapi Kalau Misalnya Oh Ini Tapi Ada Backupnya Duit Biasa Oh Udah Orang Gak Akan Terlalu Kaget Yang Kedua Ripple Yang Dia Posisinya Juga Sama Kuatnya Visa Itu Kuat Karena Dia Punya Network Apa Kartu Credit Network Merchant Si Ripple Dia Juga Punya Network Payment Network Bayar Makanya Ini Akan Menarik Banget Kita Melihat Si Dua Ini Nanti Siapa Yang Menang Tapi Gak Akan Sebegitu Mudahnya Yang Namanya Duit Itu Ditepis Karena Histori Kebelakang Yang Panjang Tadi Yang Saya Bilang Gitu Aja Oke Gak 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 Saya Akan Beri Preview Bahwa Di Kuliah Selanjutnya Ini Kita Akan Gabung Kan Dua Karena Nanti Di Kuliah Terakhir Saya Akan Review Semua Untuk Menghadapi YS Saya Akan Review Di Kuliah Terakhir Itu Saya Akan Review Semuanya Gitu Oke Ada Yang Nanya Ada Yang Tanya Halo 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 Kalau Tanyaan Kita Sudahi Saja Sampai Di Sini Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum War Rahmatullahi Wab Selamat siang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih